Hai sahabat Bali Jani, jumpa lagi dengan saya, Tutsugi. Apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan tetap semangat menjalani hari-hari di tengah situasi pandemi yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir. Kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke salah satu objek wisata alam di Bali yang banyak dikunjungi wisatawan. Objek wisata apakah kiranya? Yuk ikuti terus video ini ya. Jati Lui, itulah objek wisata yang sedang sehat tujuh saat ini. Jati Lui, Bali terletak di wilayah Kebupaten Tabanan. Bagi yang belum tahu, perlu saya informasikan bahwa Kebupaten Tabanan adalah penghasil padi terbesar di Bali sehingga mendapat sebutan Kebupaten Lumbung Padi. Dan, di Jati Lui, Tabanan merupakan kawasan wisata yang berkaitan dengan padi dan sawah. Bagi yang sehari-harinya berkutat dengan kesibukan di tengah kota yang hirup-pikuk, kawasan wisata seperti Jati Lui ini merupakan tempat yang tepat untuk berlibur. Taukah Anda, tempat ini berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut sehingga udaranya pun sejuk dan segar dengan pemandangan suasana pegunungan yang begitu asri. Objek wisata yang juga populer dengan sebutan Jati Lui, Teres, Rais, Bali ini terletak di barat laut kota Denpasar dengan jarak tempuh sekitar 50 km. Tempat ini bisa dicapai dengan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Sayangnya, tidak ada kendaraan umum yang beroperasi sampai ke tempat ini. Tapi jangan khawatir, jika Anda tidak membawa kendaraan sendiri, Anda bisa menjauh kendaraan baik sepeda motor maupun kendaraan roda 4. Adapun harga tiket masuk ke kawasan wisata Jati Lui kurang lebih setara dengan harga tiket objek wisata lainnya di Bali. Untuk wisatawan wisantara harga tiketnya Rp15.000, sementara untuk wisatawan mancanegara Rp40.000. Tapi objek wisata ini tidak dibuka selama penerapan PPKM. Karena itu, jangan heran kalau video ini memperlihatkan situasi wisata Jati Lui yang begitu lengang. Seperti umumnya objek wisata terkenal yang banyak dikunjungi wisatawan, di kawasan ini terdapat banyak tempat untuk menikmati berbagai jenis kuliner, mulai dari warung, kafe, sampai restoran dengan harga yang terjangkau. Jika ingin bermalam di kawasan wisata Jati Lui ini juga terdapat sejumlah homestay dan hotel yang bisa disewa. Sahabat, inilah kawasan wisata Jati Lui. Anda bisa lihat sendiri, hamparan sawahnya begitu luas kan? Istimewanya, sawah-sawah di sini konturnya tidaklah datar, melainkan berundak-undak dengan pematang-pematangnya yang meliuk selipkan rupa, menyajikan pemandangan yang memesesona. Sampai jumpa. Terima kasih. Baiklah sahabat, saya akhiri. Sampai di sini perjumpaan kita. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like dan share ke teman-teman. Bagi yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.